Nah di bagian ketiak ini mengarah ke ketiak kita tambahkan setengah senti Nah seperti ini ya Teman-teman tekan sedikit saja Yang penting trikotnya menempel ya meskipun sedikit Tetapi tidak merusak lipatannya Awas bergeser dari garis Jangan sampai bergeser dari garis ya Pelan-pelan saja mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya Baru kita gosok dari atas agar menempel dulu Nah itu teman-teman kita gelar Nah kita gelar Seperti ini Oke pelan-pelan saja Kalau untuk kain sutra lebih sulit ini Disini kita gosok di bagian tengahnya Seperti yang badan depan pada bagian tengah Lipatan Nah seperti ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi Berjumpa lagi dengan channel youtube kami Inspirasi mode dan gaya Belajar menjahit ala Yazid Taylor Sahabat inspirasi dalam video kali ini Saya akan menjelaskan caranya ngalatin Disini ada kain batik yang sudah kita potong Disini ada trikot tipis Disini ada furing Saya akan mempraktekan dan memberitahukan ke teman-teman semua yang terutama yang belum bisa Saya akan mempraktekan apa-apa saja yang akan saya kerjakan pada kali ini Yang pertama saya akan motong furing terlebih dahulu Yang akan kita lapisi furing adalah pada bagian badan depan dan belakang saja Caranya adalah furing kita buka seperti ini teman-teman Furing ini furing hero Lebar furingnya 1.15 teman-teman Kita lipat Seperti ini lipatnya ya Dilipat memanjang seperti ini teman-teman ya Lalu kita akan tempatkan di bagian sini Bagian yang melipat Ini adalah untuk badan belakang di sebelah sini untuk badan depan ya Saya akan posisikan bagian mana saja Ini yang badan belakang Kita taruh disini dulu Kita grading dulu Sesuaikan kebutuhannya dengan furing ya Furing yang kita gunakan Hanya 120 cm sudah cukup ya Untuk furing hero ya Untuk furing hero Cara memotongnya seperti ini teman-teman Kita posisikan seperti ini Di bagian sini Sudah melipat dua Kiri dan kanan sudah melipat Seperti ini Dan di posisi ini Kira-kira kalau misalkan disambung pada bagian black share Si furing itu aman ya Jadi kita gunting dulu teman-teman Kita ratakan dulu disini Biar teman-teman lebih faham Nanti akan ada yang kita gunting kembali ya Kita gunting dulu disini Kita ratakan Seperti ini Lalu kita lebihkan saja di bagian sini Tidak apa-apa Dilebihkan dulu Untuk badan depan kita lebihkan dulu saja ya Agar mempermudah Nah Nanti dipaskannya itu pada saat Setelah menempel nanti Nah Seperti ini Oke Karena ini saya akan menggantungkan furingnya Atau Tidak ditanam Bagian furingnya Atau menjahit furingnya Tidak ditanam Atau tidak disom dalam Akan saya gantungkan Saya akan naikkan furingnya itu 7 cm teman-teman 7 cm atau 7,5 deh 7,5 dari potongan paling bawah Disini 7,5 Disini ya Terus ke bagian sini juga sama Sini 7,5 Oke Lalu akan saya garis Batas 7,5 itu disini ya Saya akan garis duplikat ke bagian furing Sini Jadinya Oke Nah adanya disini teman-teman garisnya Lalu kita tambahkan 1 penggaris atau 4,5 cm untuk keliman Keliman furing ya Nah seperti ini Lalu kita gunting Yang menjadi patokan furing adalah bagian sini dan bagian keliman bawah ya Itu yang harus dijadikan patokan Lalu kita duplikat garisnya Untuk mempermudah saat mengelim Seperti ini ya Lalu pada bagian badan yang batas 7,5 cm itu kita kasih penanda Disini Sama disini Oke Untuk furing badan depan seperti ini Cara memotong furingnya Kita lipat dulu Lalu saya akan memotong untuk furing badan belakangnya Ini sudah melipat ya Posisinya disini Sudah ada 2 lapis ini ya Dan badan belakang pun sudah melipat seperti ini Kalau untuk badan belakang kita paskan Nanti ada bagian-bagian yang kita lebihkan juga kok Nah Di bagian sini kita paskan saja Kita ratakan Seperti ini teman-teman Perhatikan Dari bagian bawah kita gunting Lebihkan boleh sedikit lah Disininya dikasih kendoran sedikit Sedikit saja Sekitar 2 mili kendorannya Jangan terlalu banyak Kita gunting Rata Tidak terlalu rata sih ya Tapi rata lah ya Segini tuh Oke Nah Di bagian ketiak ini Mengarah ke ketiak Kita tambahkan setengah senti Nah Seperti ini ya Dari bawah rata Ke bagian atas Menambahkan sekitar setengah senti Di bagian kerung leher Kita gunting pas Rata dengan kerung leher yang ada Nah Untuk di bagian pundak Pertama kita gunting rata Lalu ke bagian sini Kita melebar Lebarkan sekitar setengah senti saja Sedikit saja Nah Seperti ini ya Oke Lalu di bagian sini juga sama Di bagian ketiak belakang Kita lebihkan setengah senti Teman-teman Seperti ini untuk Furing badan belakang Lalu sama dengan Yang badan depan Kita kasih penanda 7,5 senti Untuk batas keliman Furing 7,5 senti Disini Lalu kita garis Teman-teman Kita garis Seperti ini Dan kita tambahkan Satu penggaris Atau 4,5 senti Untuk keliman bawah Keliman pada Furingnya ya Kita gunting Disini Lalu kita duplikat Garisnya Agar mempermudah Pada saat Proses jahit Oke Nah Pada bagian samping Kita kasih penanda Atau duplikat Garis Pecahannya Atau belahannya Disini ya Pada puring Kita kasih duplikat Dan Pembatas Belahannya Disini Oke Disini kita duplikat juga Ke bagian sisi sebelahnya Disini Agar mempermudah proses penjahitan ya Nanti Nanti kalau misalkan teman-teman sudah biasa Mencobanya Ini akan Sangat mudah Oke Untuk Batas jahitan Pada bagian atas Kita samakan Jarak jahitannya Dengan badan Di badan disini Satu setengah senti Maka di Furing pun Satu setengah senti Oke Dan di sebelah sini Akan ada kendoran sedikit Itu biasa Untuk batas Relaksnya Oke Untuk Furing kita pisahkan dulu Lalu kita akan Memotong Bagian Tricot Pada praktek Kali ini Saya akan Memberikan Tricot Untuk Badan depan Dan Badan belakang Saya akan Gunakan Tricot Tipis Ya Teman-teman Kebutuhan Tricot Untuk Satu baju Yaitu Panjang Baju Ditambah 15 cm Misalkan Panjang Bajunya 70 cm Maka Kebutuhan Tricot Sekitar 85 cm Ini Tricot Ini sudah Menjadi Dua Seperti ini Sudah berlawanan Antara Kiri dan Kanan Di bagian sini Saya akan Posisikan Untuk Badan Depan Lalu Kita ambil Potongan Badan Depan Di bagian Blackshear Ini Kita Lebihkan 7 cm Atau Sesuaikan Dengan Lebihan Keliman Ini Kita Potong Rata Saja Dengan Badan Tidak Usah Dilebihkan Nanti Dia Kendor Sendiri Sebenarnya Tidak Kita Kasih Tanda 7 cm Di sini Ini Untuk Badan Depannya Lalu Di sisi Yang Sebelahnya Itu Untuk Badan Belakang Seperti Ini Sudah Terlipat Dua Di sini Sudah Terlipat Dua Ini Adalah Untuk Tengah Badan Belakang Kita Luruskan Dulu Pada Bagian Tengah Teman Teman Kita Posisikan Potongan Badan Belakang Pada Trikot Yang Sudah Kita Lipat Lalu Kita Gunting Sesuaikan Dengan Potongan Badan Belakang Lalu Pada Bagian Plaket Kita Kasih Lapisan Trikot Atau Visilin Kita Gunting Sesuaikan Dengan Ukuran Plaket Yang Kita Buat Jika Plaket Ini Disambung Maka Sebelum Kita Press Kita Jahit Sambung Terlebih Dahulu Setelah Ini Saya Akan Mempraktekan Cara Nge Press Nya Atau Menggosok Trikot Pada Batik Sebelum Kita Press Dengan Trikot Lapisan Plaket Yang Sudah Kita Sambung Ini Kita Pecah Terlebih Dahulu Lalu Kita Ratakan Dan Kita Tempelkan Lapisan Trikot Digosok Pelan Pelan Rata Dan Harus Menempel Dengan Kencang Hati Hati Juga Pada Saat Menempelkan Trikot Pada Kain Yang Berwarna Terang Putih Off White Atau Apalah Sejenisnya Seperti Ini Termasuk Warna Terang Pada Saat Menempelkan Trikot Pada Warna Terang Hati Benang Keslip Biasanya Suka Ada Benang Masuk Itu Jelek Kalau Warna Putih Seperti Itu Lalu Ini Kita Lipat Menjadi Dua Seperti Ini Lalu Yang Badan Depan Saat Menempelkan Trikot Pada Badan Depan Bagian Badan Depan Sebelah Kiri Dan Kanan Kita Satukan Kita Rekatkan Seperti Ini Cuman Luar Ketemu Luar Menempel Ini Bagian Luarnya Ini Bagian Dalam Luar Ketemu Luar Kita Tempelkan Seperti Ini Teman Teman Lalu Jangan Lupa Digosok Dirapihkan Dulu Dan Hati-hati Ada Benang Yang Menyelip Pun Pada Bagian Tengahnya Kita Samakan Kita Ratakan Terlebih Dahulu Biasa 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 Kain-kain Katun Atau Bahkan Yang Sutra Itu Yang Lebih Lentur Dia Akan Bergeser Kalau Misalkan Menggosoknya Terpisah Bisa Berubah Nantinya Posisinya Atau Bergeser Dari Pola Yang Kita Inginkan Di Bagian Sini Lipatan Kita Paten Kan Dulu Gosok Kita Paten Kan Untuk Batik Atau Kain Transparan Atau Kain Yang Terang Yang Menggunakan Trikot Pada Bagian Badannya Saya Tidak Menggaris Pada Posisi Dalam Karena Jika Disini Saya Menggaris Dengan Kapur Berwarna Pada Posisi Dalam Lalu Ditempeli Trikot Itu Tidak Bisa Kita Hapus Tidak Bisa Kita Sikat Tidak Bisa Kita Cuci Tetap Ada Kapurnya Kalau Misalkan Posisinya Di Luar Tetap Harus Berhati Hati Kalau Menggunakan Warna Kapur Yang Kontras Oke Kita Ambil Salah Satunya Dulu Ingat Bagian Black Share Masih Tetap Melipat Ya Awas Awas Hindari Benang Benang Yang Menempel Atau Terjebak Di Dalam Trikot Nah Kita Ratakan Di Bagian Samping Bawah Atasnya Ratakan Seperti Ini Lalu Kita Gosok Pelan Pelan Dari Bawah Ke Atas Pelan Pelan Di Bagian Samping Terlebih Dahulu Tapi Teman Teman Perlu Diingat Jangan Sampai Menggosok Sampai Kesebelah Sini Ya Ini Kan Kelihatan Batas Lipatannya Gosoknya Pelan Pelan Saja Nah Setelah Seperti Ini Kita Buka Dan Kita Ratakan Begini Teman Tekan Sedikit Saja Yang Penting Trikot Menempel Meskipun Sedikit Tetapi Tidak Merusak Lipatan Yang Sudah Kita Buat Khawatir Nanti Lipatannya Bergeser Dari Garis Yang Sudah Kita Tentukan Ya Nah Tekan Sedikit Saja Yang Penting Menempel Seperti Ini Ketika Sudah Menempel Disini Posisi Garis Lipatan Masih Tetap Ada Ya Jadi Tidak Merubah Bentuk Nah Kita Lipat Lagi Seperti Ini Baru Kita Paten Menempel Gosok Satu Sisi Sudah Kita Gosok Lalu Kita Balikan Dan Kita Akan Menggosok Di Sisi Yang Sebelah Dengan Cara Yang Sama Seperti Tadi Ya Nah Ini Kayak Ini Benang Ini Bahaya Jangan Sampai Ada Benang Terjebak Pada Kain Yang Berwarna Terang Terjebak Tadi Sampai ini sudah digosok rata teman-teman tetapi belum paten ya kita pisahkan terlebih dahulu untuk menggunting sisaan-sisaan trikot yang ada pada bagian tepian-tepian potongan badan jika ada ya lalu kita gosok patenkan satu persatu sampai benar-benar menempel semua untuk menggosok trikot seperti ini saya jarang menggunakan air ya jarang menggunakan air terus keliling sampai rata sampai benar-benar menempel seluruhnya tidak ada yang gelembung-gelembung ya setelah itu saya akan menggosok untuk bagian saku boboknya bagian menggosok saku ini cukup periskan juga ya kita sediakan staflek yang sudah kita ukur lebarnya 2 cm bagian menggosok saku ini atau staflek pada lapisan saku bobok ini ini cukup periskan karena ini bisa dibilang menentukan rapih atau tidaknya nanti hasilnya ya di sini sudah ada garis untuk saku ya di sini ya kita pertebal kembali oke di sini ya untuk sakunya di sini ada staflek teman-teman sebelumnya sudah kita sesuaikan bahwa posisinya di sini dan sudah oke ya sudah oke ada bergeser kita sedikit di sini menurut saya itu enggak masalah ya enggak masalah sebentar kita sesuaikan dulu posisinya aman ya di sini aman oke sudah pas kita gosok dulu kainnya seperti ini oke ini sudah melipat nih posisinya nih sudah melipat ini sudah aman oke lalu kita posisi staflek yang menempel kita arahkan ke muka kita ke atas ya seperti ini kita gunting sesuaikan bentuknya dengan posisi bobokan karena di sini agak saya miringkan ya nah seperti ini kita sesuaikan bentuknya nah seperti ini teman-teman bagian menempel ini yang nampak ke atas ya lalu kita selipkan atau kita masukkan ke sini nah disini ya kita masukkan nempel ke bagian sini awas bergeser dari garis jangan sampai bergeser dari garis ya pelan-pelan saja mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya oke sudah rata seperti ini baru kita gosok dari atas agar menempel dulu begitu sudah menempel kita patenkan kembali di bawah sini takutnya nanti gosong nanti ya nah di patenkan kembali seperti ini ya bener-bener paten menempel oke lalu kita gosok lipat ke bagian dalam ini lipatannya terlalu besar saya akan gunting kembali disini saya akan lipat kembali sebagi agar nanti saat proses menjahitnya lebih mudah ya kita cek kembali teman-teman untuk pemula bener-bener harus sering dicek agar hasilnya benar-benar maksimal nah kita menempel disini coba di bagian bawahnya oke saya pikir segini sudah aman ya untuk saku sudah aman kita tempelkan disini kita taruh dan ini untuk lapisan boboknya atau bagian dalamnya nanti digunting disesuaikan Oke lalu ini ini untuk furingnya kita akan satukan di badan depan sini ya kita lipat Oh termasuk black share-nya sorry nah ini black share-nya kita lipat setelah ini akan ke proses menjahit nantinya udah kita pinggirkan nah lalu yang selanjutnya kita akan menempelkan trikot pada badan belakang bagaimana caranya supaya nanti hasilnya tetap hasilnya tetap sesuai dengan polanya jangan kalau saya untuk menggosok trikot pada badan depan karena ini posisinya lebar ya saya menggosoknya tidak langsung digelarkan seperti ini tidak karena kadang-kadang hasilnya begitu kita lipat dua seperti ini hasilnya suka bergeser seperti ini makanya kalau meskipun menggosok trikot pada badan belakang yang notabene lebar seperti ini saya tetap lipat jadi dua dulu ini adalah bagian dalam kain saya lipat seperti ini saya lipat saya rapihkan kiri dan kanan saya rapihkan dulu saya sejajarkan antara kiri dan kanan setelah benar-benar dirasa rapih kiri dan kanan bagian sudut ini bagian tengah ini kita gosok sebagai penanda garis tengahnya sementara nanti juga digosok kembali bisa hilang lagi ya sudah seperti ini ya perhatikan ya caranya teman-teman jangan ada benang yang terjebak lalu si trikot pun kita lipat jadi dua sebagai pembagian rata kiri-kanan nanti pada saat prakteknya sebenarnya lebih cepat karena tidak sambil ngomong ya yang membuat lama itu sambil ngomong dan sambil menjelaskan yang terkadang terkesan bertele-tele ya seperti itulah oke kita ratakan di sini bagian tengahnya dirasa sudah rata teman-teman jika dirasa sudah rata kita buka seperti ini dan kita gosok bagian sini ya kita gosok satu sisi bagian terlebih dahulu ini kita geserkan jangan sampai tepi atau yang di bagian tengah lipatan itu ya coba bagaimana caranya oke satu setengah badan belakang sudah kita gosok tetapi memang belum paten baru asal lempel dulu ya setelah itu teman-teman kita gelar nah kita gelar seperti ini oke pelan-pelan saja kalau untuk kain sutra lebih sulit ini ya di sini kita gosok di bagian tengahnya seperti yang badan depan pada bagian tengah lipatan nah seperti ini ya awas hati-hati terlipat jika sudah seperti ini kita lipat kembali yang tadinya di bagian sebelah sini yang kita gosok sekarang yang di bagian sebelah sini yang di atas kita lipat seperti ini sesuaikan kembali pada bagian badannya itu ke bagian sampingnya agar tidak bergeser setelah ditempelin tricot ya oke jika sudah oke maka kita gelar seperti ini dan kita gosok awas ada benang oke baru kita akan gosok teman-teman dikendorkan sedikit saja agar tidak terlalu tegang nantinya setelah menempel rata seluruhnya baru kita buka ini belum seluruhnya sih baru hanya sekedar menempel di bagian samping-sampingnya ini lebihan tricotnya kita gunting kita rapihkan nah setelah selesai hati-hati juga dengan sisaan tricot atau sisaan guntingan tricot ini ya jangan sampai menempel disini dan tergosok karena nanti bisa mengganjal itu kita bersihkan lalu kita gosok ratakan bener-bener ratakan bener-bener kita press kembali ke seluruh bagian badan oke jika dirasa sudah cukup menempel semua dan rata kita selesaikan Oke selesai seperti ini ya ini untuk badan belakang untuk proses lain-lainnya kita lanjutkan pada video selanjutnya Terima kasih salam inspirasi